Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan sebanyak 12 orang yang kita lakukan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar 23.00 di wilayah Bandung dan Kabupaten Bogor. Ada pun 12 orang tersebut, yang pertama adalah A.Y. yaitu Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023, yang kedua I.A. yaitu Kasudit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, M.A. Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, R.T. PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, R.F. Kasubak Keuangan Setdah Kabupaten Bogor, T.K. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, R. Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, H.N. Staf BPKAD Kabupaten Bogor, A.M. Pegawai BPKAD Kabupaten Bogor, R.K. Kasub Auditorat Jabar III, Pengendali Teknis A.M. Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, G.G.T.R. Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Garis Bering Pemeriksa, H.N.R.K. Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Sebagai Pemeriksa. Ada pun teknologis tanggap tangan kita sampaikan sebuah berikut. Dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim Audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Kemudian tim KPK bergerak untuk melakukan upaya-upaya dan merangka penyelidikan terkait dengan perkara tersebut. Selasa tanggal 26 April 2022, tim ke lapangan menuju ke salah satu hotel di Bogor. Namun setelah para pihak menerima uang selanjutnya mereka kembali ke daerahnya Bandung, Jawa Barat. Sehingga KPK secara teknis membagi tugas, ada yang berangkat ke Bandung dan ada juga yang mencari bukti yang memang diduga. Telah dilakukan terkait dengan tindak pidana dugaan perkara korupsi. Tim mengamankan empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang saat itu sedang berada di kediamannya masing-masing di Bandung pada tanggal 26 April 2022 malam. Dan saat itu juga tim langsung mengamankan dan membawa menuju gedung merah putih. Berkaitan dan serta pada saat itu juga dilakukan penangkapan di Bandung, Rabu pada tanggal 27 April 2022 pagi. Tim juga mengamankan Bupati Kabupaten Bogor di rumahnya dan pihak-pihak lain, pejabat dan aparatus sifil negara, pemerintah Kabupaten Bogor di rumah tempat tinggal masing-masing di wilayah Cewinong Kabupaten Bogor. Selanjutnya seluruh yang diamankan oleh KPK dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Terima kasih telah menonton!